Pantunai 100 juta rupiah hingga mobil mewah sudah disiapkan dalam turnamen golf yang diikuti oleh 144 pecinta golf tanah air ini. Dan berikut berita selengkapnya. Sebanyak 144 pecinta golf tanah air bertarung di ajang 19 Hall Part 3 Challenge Beat The Ambassador Erham Tanjung di lapangan Imperial Golf Club Karawaci Tanggara. Turnamen golf dengan nuansa penuh hiburan ini menjadi kompetisi pertama dengan format 19 Hall Part 3 yang harus dijalankan oleh seluruh peserta. Menariknya tantangan yang lebih spesial justru diciptakan oleh sang ambasador Imperial Golf Club Erham Tanjung. Dimana pada hall kelima seluruh peserta ditantang untuk bisa menempatkan bolanya lebih dekat dengan sasaran atau lubang pada pukulan pertamanya. Hari ini punya acara sangat menarik karena kita acaranya bikin P3 19 Hall. Maksudnya setiap Hall itu P3. Biasa lapangan golf 18 Hall ada P3, P4, P5. Jadi itu 19 Hall Part 3 Challenge. Jadi ini hari ini diorang juga datang challenge aku. Aku dikeroyok 144 orang. Dan untuk menambah spirit kompetisi, Panitia bahkan telah menyiapkan hadiah yang luar biasa. Di antaranya uang tunai sebanyak 100 juta untuk pemenang Hall in One beserta mobil mewah yang sudah disiapkan. Karena 19 Hall, P3, semua orang ada kesempatan menang 100 juta minimum kalau dia dapat Hall in One. Selanjutnya kalau ada 2 Hall, satu kita ada BMW, satu kita ada Hyundai Unix. Jadi kalau dia super lucky, dia akan bawa pulang uang 100 juta, dia orang bawa pulang mobil. Selain bertarung di lapangan golf, Erham Tanjung yang juga jebolan Masterchef Indonesia ini telah menyiapkan menu spesial mulai dari masakan khas Sunda hingga Nasi Hainat yang menjadi favorit para peserta. Suasana terasa lebih enjoy karena lantunan musik yang dibawakan DJ terdengar sepanjang acara berlangsung. Tim Liputan Sport Today.